selamat menikmati kami rasanya mendapat kesempatan kembali untuk menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada saat ini dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelum merenungkannya mari kita berdoa. Ya Allah kami sungguh limpah dengan syukur karena betapa besar kasihmu dalam kehidupan kami, kau berikan kami hari ini kehidupan untuk kami jalani dan yang kami yakini juga berkatmu tersedia bagi kami. Dan kami juga rindu untuk memakai hidup kami senantiasa menjadi alat untuk mewartakan kasihmu dalam kehidupan kami. Dan kami memohon kiranya kau menonton kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman pada saat ini. Biarlah kiranya kami juga mampu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23 saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan Saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar perundungan kita pada saat ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan ada sebuah judul film yang mungkin filmnya pernah Bapak Ibu dan Saudara saksikan. Judulnya adalah Chariots of Fires. Film ini begitu menginspirasi banyak orang dan kita akan sedikit mengulas tentang film Chariots of Fire. Film ini diangkat karena iman keberanian dan pengorbanan diri dari Eric Leidel, seorang pelari Skotlandia yang saleh, yang berlomba untuk kemuliaan Tuhan. Ia tidak takut kehilangan medali emas demi mengutamakan Allah. Puncak karirnya adalah pada saat Olimpiade 1924 di Paris. Saat sedang berada dalam kapal menuju Paris, Eric mendapat kabar bahwa lomba lari 100 meter akan diadakan pada hari Minggu. Dia langsung memutuskan untuk membatalkan keikut sertaannya pada lomba yang merupakan spesialisasinya. Dia tidak ragu sedikitpun atau menyesal dengan keputusannya. Menjelang hari hal lomba, bujukan pun datang dari pihak keluarga kerajaan dan komite Olimpiade Inggris yang membujuknya dengan mengatakan bahwa dia seharusnya mengutamakan untuk membela raja, baru kemudian Tuhan. Tapi, Eric bersikuku untuk tidak mengikuti lomba di hari Minggu sebab hari itu ia khususkan untuk Tuhan. Akibat keputusannya itu, dia dikecam media Inggris, dicemol di jalanan karena dianggap tidak patriotis dan nasionalis. Dia dikritik sebagai pengkhianat karena mengutamakan Tuhan daripada negara. Pada hari Minggu, pada hari perlombaan itu, Eric memilih untuk berkotbah di sebuah gereja di Paris dan teks yang diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu dan Suri yang dikasih Tuhan, kemudian Eric ikut lomba lari 400 meter yang bukan spesialisasinya karena diadakan pada hari kerja. Dan dia memenangkan medali emas untuk cabang lari tersebut. Hidup Eric pada tahun-tahun selanjutnya ditandai dengan konsisten, dengan kepatuhan dan kesetiaan Eric kepada Kristus. Selepas Olimpiade, dia masih mengikuti beberapa lomba hingga pada akhirnya dia dikukuhkan sebagai The Flying Scotsman. Kemudian, dia pergi melayani di Tiongkok sebagai misionaris. Eric bekerja begitu keras, sehingga akhirnya kesehatannya menurun dengan cepat. Tanpa diketahuinya, di kepalanya tumbuh tumor otak yang ganas. Hanya dalam beberapa minggu setelah Eric sakit, pada tanggal 21 Februari 1945, Eric meninggal. Dan tahun 1991, lebih dari 40 tahun setelah dia meninggal. Dan satu dekade setelah kisahnya difilmkan, sebuah monumen batu berukirkan tulisan mengenai kehidupannya dipertunjukkan di Provinsi Tien Sin. Ayatnya dari Yesaya 40, ayat 31. Ayat yang pernah dia kotbakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, Eric Leider lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain dalam kehidupannya. Yang menghayati bahwa hidup adalah anugrah Tuhan, dan sejatinya adalah milik Tuhan yang mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Lukas 9, ayat 23, ada syarat-syarat mengikuti dia. Yesus tidak mengimingi para pengikutnya dengan pelbagai kemudahan, kesuksesan, dan kelimpahan. Tetapi Yesus menyiapkan para pengikutnya untuk menghadapi kehidupan, bahkan menghadapi yang terburuk di dalam kehidupannya. Yaitu siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Menunjukkan panggilan untuk mengarahkan hidup kepada Allah. Melakukan apa yang menjadi keandak Allah dalam kehidupan kita. Dan tujuan akhirnya, mengikut Yesus, masuk dalam hubungan pribadi dengan dia secara utuh. Bukan aku, melainkan Yesus Kristus. Ikut Tuhan berarti menaati Tuhan. Dengan kata lain, ikut Tuhan berarti memilih untuk melakukan atau mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan. Berat? Mungkin saja. Namun, pastilah Tuhan akan memperlengkapi dan menguatkan kita. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan bukan tindakan yang dilakukan sesekali saja. Tetapi, setiap hari. Ikut Tuhan berarti harus dijalani terus-menerus di dalam kehidupan kita. Banyak para pengikut Kristus saat ini tidak siap menghadapi tantangan dan kesusahan karena ajaran Kristus yang harus kita hidupi. Dan itu berbeda dengan yang diajarkan dunia. Ketika kita kesal, ketika kita sakit hati karena seseorang, Kristus mengajarkan untuk kita memaafkan. Bahkan, kita diminta untuk melakukan kebaikan kepadanya supaya ia bisa berubah. Kita diminta untuk mendoakannya supaya dia dapat berkat. Dan kita diajarkan untuk hidup jujur di tengah situasi yang rasanya sekarang ini sulit kita menemukan kejujuran. Kita diajarkan untuk memakai waktu anugerah Tuhan dengan baik, sebab hidup itu singkat bagikan kembang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu memiliki komitmen dan kesungguhan hati di dalam mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, mari menetapkan tekad untuk belajar mengutamakan Tuhan ketimbang yang lainnya. Menjadikan perbagai kegiatan di dalam kehidupan kita sebagai alat untuk memberitakan kasih Tuhan. Menjadikan diri kita sebagai alat untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sekitar kita. Seorang tokoh yang bernama Aiden Wilson Toser mengatakan, jika saya sepenuhnya mengikuti Tuhan Yesus Kristus, saya harus meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Mari kita menghidupi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dengan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dengan senantiasa juga mau pikul salib sangkal diri mengikut dia. Kiranya Tuhan yang menolong dan memperlengkapi kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapak, kami mau menyerahkan diri kami, hidup kami, di dalam penyertaan dan tuntunan, supaya kami boleh terus setia mengikut Tuhan. Kami tetap dimampukan untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan dengan setia. Dan biarlah Allah yang terus memperlengkapi dan juga menguatkan kami. Kami rindu bahwa hidup kami terus semakin berkenan di hadapanmu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga dalam sepanjang kehidupan kami ketika kami melakukan banyak hal. Biarlah kiranya semua yang kami kerjakan juga mewartakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.